Hai semua, balik lagi sama calon tak gula Pertandingan atau match membuat hal yang sudah wajib berada di perusahaan gula kemburan Maksud sedikit banyak pertandingan yang pemenangnya benar-benar tidak terduga Karena hype yang begitu besar, tapi akan membahas satu-satu lawannya Dan di kesempatan kali ini, calon gula akan membahas hal tersebut dalam 5 kemenangan paling tak terduga di WWE atau Smackdown Tetapi sebelum itu, jangan lupa berklik subscribe channel ini Makin berkembang, 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 setuju? Tak pernah ada yang menyangka bahwa salah satu mantan member stabil terbang dunia Yaitu 3MB mampu menjadi sabuk tertinggi di WWE atau Smackdown Hal tersebut terjadi pada tahun 2017 Dimana pada saat itu, Jindermal berhasil menjadi WWE Champion yang baru Sampai jumpa di Jindermal berhasil mengalahkan juara bertahan, Randy Orton Kemenangan Jindermal disunjukkan untuk memperoleh penjualan pasar WWE di India dan negara-negara Asia lainnya Setidaknya, Jindermal berhasil mempertahankan sabuk tersebut bersama Racing Brother Sampai satu minggu sebelum Survivor Series 2017 Setelah berkarya lebih dari 14 tahun di WWE Akhirnya, pada tahun 2015, Zack Ryder berhasil menjadi Intercontinental Champion di WrestleMania 32 Setelah mengalahkan tujuh lawan lainnya Tak pernah ada yang menduga bahwa Zack akan memperjuari sabuk tersebut Walau belum pada akhirnya Dinyalur sekali lagi setelah dirinya berhasil mendapatkan sabuk tersebut oleh The Miz 9-11-1934 yang diadakan di New Orleans Orlando Mempertemukan antara dua mega bintang WWE yaitu Roman Reigns dan Brock Lesnar Untuk memperlebutkan sabuk Universal Champion Banyak orang-orang yang menebak bahwa Roman Reigns akan mengalahkan Brock Lesnar Mengingat kontrak Brock Lesnar dengan WWE akan segera berakhir setelah malam tersebut Ternyata, secara mengajutkan, Brock Lesnar mampu mengalahkan Roman Reigns Dan berhasil mempertahankan sabuk Universal Champion miliknya Beberapa jam sebelum match mereka dimulai Terjadi pertikaian antara Brock Lesnar dengan Vince McMahon Yang berakhir dengan terpanjangan kontrak Brock Lesnar dengan WWE Sampai Sosomersen 2018 Lagi-lagi, pegulat paling radin di WWE melakukan hal paling tak terduga yang pernah ada di WWE Di Money in the Bank 2019 kemarin Brock Lesnar secara mengejutkan berhasil memenangkan Mr. Money in the Bank Setelah dunia datang di menit-menit terakhir Yap, benar Datang, ngambil, pulang Walaupun cukup mengecewakan Tak pernah ada yang tahu soal professional yang akan memenangkan koper tersebut Bahkan para pasal tahu dari match sama sekali tidak mengetahuinya Mereka hanya mengetahui bahwa Mustafa Ali yang akan mengambil koper tersebut Dan Mustafa Ali diberitahukan bahwa akan ada seorang yang datang menganggul dirinya Dan mengambil koper tersebut Battle Royale terbesar sepanjang sejarah Dunia gulat hiburan terjadi Super Showdown Yang diadakan di Saudi Arabia Tepat pada jajaran Sultan Merada Banyak yang mengira bahwa orang-orang yang memiliki nama besar Seperti Braun Strowman, Daniel Bryan, dan Mustafa Ali yang akan memenangkan pertandingan tersebut Ternyata, secara mengejutkan Seseorang dari NXT yang kurang dikenal berhasil memenangkan pertandingan tersebut Orang tersebut memiliki nama panggung Mensel dan memiliki orang asli dari Saudi Arabia yang bertanding di NXT Walaupun dirinya dikatakan memiliki ring skill dan nick skill yang bagus Dirinya baru 3 kali bertanding di NXT Wajar saja tidak ada yang tahu saat ini ternyata dirinya Dan seluruh WWE fans kaget melihat dirinya berhasil memenangkan pertandingan tersebut Di kampung halamannya Sekian hari channel pembulat tanpa beda ada kesalahan Mau malah sebesar-besarnya Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!